I'm Yorabun and welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku terinspirasi dari Channelnya Sudikoma Yang mana dia itu upload Bikin konten tentang Rekomendasi buku Yang cocok untuk dibaca Ketika Fallen Fines Nah karena kali ini adalah bulan Februari yang mana merupakan Bulan kali sayang Apalagi tanggal 14 itu Selain bertepatan dengan hari Fallen Fines Indonesia juga akan merayakan Festa Demokrasi Jadi menurut aku ini juga Merupakan momen yang pas Untuk baca sesuatu yang Heartwarming di hari-hari Tenang ini Terinspirasi dari konten Sudikoma Ini adalah beberapa Rekomendasi buku-buku Yang layak untuk teman-teman Baca di bulan penuh kasih sayang ini Versi aku Buat teman-teman yang penasaran apa aja Buku-buku yang aku rekomendasikan Please keep on watching Tapi sebelum lanjut aku share Beberapa rekomendasinya Aku mau disclaimer dulu Kalau misal Back song-nya agak berisik Soalnya lagi hujan Terus juga Di dekat rumah aku Itu lagi ada kerja bakti Buat TPS Ada musik-musik gitu lah Jadi mohon maklum ya Teman-teman Oke so Kita ini further do Langsung aja yuk Ke rekomendasi buku yang pertama Buku pertama yang aku rekomendasikan Adalah Stories for Lady Days Karya Naila Ali Buku ini bukan merupakan novel Ataupun buku Self-improvement tentang cinta No Buku ini berisi Kumpulan prosa Tentang cinta Yang mana di dalamnya itu Ada banyak kata-kata Indah Kemudian kata-kata Manis Dan menghantarkan feel Yang menghangatkan bagi pembacanya Ditambah lagi Dengan ilustrasi-ilustrasi Di dalamnya Yang menurut aku Estetik banget Menurut aku Cocok untuk Dijajah Pada bulan-bulan Seperti ini Masa-masa seperti ini Apalagi bulan Februari Kan musim hujan Cocok banget lah Sama judulnya Stories for Rain Days Selanjutnya Buku kedua Yang aku rekomendasikan Adalah Funiculi Funicula Buku ini Bergenre Magical Realism Dan tropesnya itu Tentang Fire Traveler Buku Funiculi Funicula Ini berlatar Pada sebuah Cafe Yang mana Di dalam cafe itu Pengunjung bisa melakukan Perjalanan waktu Tapi uniknya Meskipun pengunjung ini Bisa melakukan Perjalanan waktu Ke masa lalu Atau ke masa depan Mereka tetap Tidak bisa Mengubah Apa Yang telah terjadi Teman-teman Akan disuguhkan Dengan beberapa Kisah dari Pengunjung cafe tersebut Yang melakukan Perjalanan waktu Dan kisah-kisah mereka itu Berdagang Sangat menyentuh Dan juga banyak Memberi pelajaran hidup Terutama bagaimana Kita menghargai Dan memaknai kehidupan ini Kemudian juga Bagaimana Supaya kita ini Tidak berkandung Dalam penyesalan Bagaimana kita Bangkit Dan juga Menjadikan masa lalu Sebagai pelajaran Next Buku ketiga Yang menjadi rekomendasiku Adalah Keajaiban Toko Klontong Namiya Dari Keigo Higashimo Masih berjenre sama Dengan Punik-punik-punikula Yaitu Magical Realism Jadi Untuk Keajaiban Toko Klontong Namiya Ini menceritakan Tentang sebuah Toko Klontong Dimana Toko tersebut Sering dijadikan Sebagai tempat Untuk berkonsultasi Orang-orang Melalui media surat Beragam konsultasi Yang orang-orang lakukan Ada yang konsultasi Tentang cita-citanya Tentang keinginannya Terus Minta saran Apa yang harus dilakukan Untuk menghadapi ini Dan itu Keluhan-keluhan itu Kemudian akan Dibalas oleh Pemilik Toko Klontong Tersebut Yaitu Kakek Namiya Uniknya Di sini Toko Klontong itu Bisa menerima Dan mengirim surat Dari lintas waktu Yaitu Masa lalu Maupun masa depan Teman-teman akan Memahami Bagaimana Template cerita dari Toko Klontong Namiya ini Setelah teman-teman Membacanya Sama juga Seperti Funikuli-Funikula Di sini kita juga Akan disuguhkan Dengan cerita Dari beberapa orang Yang melakukan Konsultasi Di Toko Klontong Tersebut Dan tentu saja Cerita-cerita mereka itu Juga sangat menarik Untuk diikuti Menyentuh Mengharukan Aduh pokoknya Novel ini Heart burning banget Dan yang bikin Menarik lagi Meskipun Ada beberapa Kisah itu kan Dari beberapa Orang yang Berkonsultasi Tapi kisah-kisah Mereka ini Pada akhirnya Akan saling bertemu Gitu loh guys Dan itu bener-bener Oh my god Bikin hati aku Meleleh sih So menurut aku Teman-teman wajib banget Untuk baca buku ini Bagi yang belum Atau mungkin Buat yang sudah Bisa baca ulang Lanjut Rekomendasi selanjutnya Masih dari Penulis yang sama Yaitu Keigo Nikashino Dengan bukunya Yang berjudul The Newcomer Aku tahu Buku ini Merupakan Jenre Mystery Detektif gitu Yang mana Melibatkan Kasus Pembunuhan Cuman Menurut aku Di antara Buku-buku Mystery Keigo Sensei Buku The Newcomer Inilah yang Paling ringan Tapi isinya Itu Heartwarming Guys Meskipun Mengangkat tentang Kasus Pembunuhan Tapi ini tuh Gak seribet Novel-novel Keigo Sensei Yang lain Dan Penyelidikannya pun Juga melibatkan Problematika-problematika Keluarga Dari setiap orang Yang dimintai Keterangan Dan problem-problem Itu pada Akhirnya Akan membuahkan Sebuah plot Yang menurut aku Juga gak kalah Menyentuh Apalagi disini Kita akan Dikas dilihat Sisi Kepedulian Dari Si tokoh detektif Bernama Detektif Kaga Next Buku selanjutnya Yaitu Ini dia Seros dan Batuzar Karya Terelie Aku tahu Ini merupakan Buku kelima Dari serial Bumi Terelie Tapi menurut aku Novel ini Bisa dibaca Secara terpisah Kenapa aku Rekomendasiin ini Buat jadi Bacaan Bulan Februari Atau bacaan Valentine Karena menurut aku Meskipun buku ini Fantasi Yang melibatkan Petualangan Dan juga Pertarungan Ketiga sahabat Raib Ali Dan juga Selly Yang punya kekuatan Super itu Tapi di novel ini Petualangan Dan juga Pertarungan Yang mereka hadapi Termasuk Ringan Beda Dengan Seri album Terelie Yang lain Terus di novel ini Juga Banyak Adegan Manisnya Banyak juga Adegan-adegan Menyentuh Dan alurnya itu Meskipun Ringan Tapi Dinamis Pokoknya aku suka Banget Dengan Buku Seres dan Batu Seres ini Karena Bener-bener Menurut aku Buku Termanis Yang aku baca Di serial Bumi Terelie Dan banyak Pelajaran hidup Juga Yang bisa diambil Karena Bang Tere itu Pinter banget Nyisipin Nilai-nilai Moral kehidupan Kedalam Setiap karyanya And last but not least Buku yang aku Rekomendasikan Adalah Pulang Karya Leila S. Judori Mungkin ada beberapa Di antara Teman-teman Yang terintimidasi Dengan novel-novel Karya Beliau Karena Latar yang diangkat itu Latar sejarah Apalagi Novel pulang ini Langsung mengangkat Tiga latar sejarah Yaitu Tahun 1968 Di Perancis Kemudian 1965 Di Indonesia Dan 1998 Di Indonesia Tapi Meskipun ada Unsur Historikal Seperti itu Sama sekali gak ngebosenin Dan menurut aku Di buku ini Lebih Menitikberatkan Pada Romansanya Menurut aku Karena disini Kita gak cuma Mengikuti Romansa Kesepasan Kekasik Yang saling jatuh Cinta gitu Enggak Kita juga disini Akan mengikuti Persahabatan Dari tokoh utamanya Kemudian Kita juga akan Mengikuti Bagaimana Hubungan Dari Seorang Ayah Kepada Anaknya Kasih sayang Ayah Ke anaknya Kasih sayang Ibu Ke anaknya Juga Ini tuh Menurut aku Buku yang Sangat Kompleks Banget Kalau temen-temen Pengen Dapet Rasa sedih Temen-temen Bisa Dapetin Di buku ini Rasa seneng Rasa Berbunga-bunga Gitu Temen-temen Juga bisa Dapet Di novel ini Pokoknya Ini novel Komplit Banget Menurut aku Buat temen-temen Yang udah baca Novel Pulang ini Atau novel-novel Karya Leila Echidori Yang lain tuh Gak bakalan nyesel Karena emang Masaku sebagus itu Dan novel pulang ini Banyak menceritakan Tentang tokoh Bernama Dimasuryo Yang merupakan Burunan pada Masa pemerintahan Orde baru Kemudian Dimasuryo Dan juga temen-temennya ini Semacam terdampar gitu Di Paris Lalu kemudian Mereka membangun Kehidupan baru Yang lebih baik Di Paris sana Nah disana Nah disana Persebatan mereka ini Pokoknya Selakin arat Kemudian mereka Sama-sama Menemukan kehidupannya Tapi disamping itu Banyak banget Kisah-kisah Dari mereka Yang menurut aku Heartwarming Banget untuk diikuti Makanya Aku rekomendasiin Novel pulang ini Jadi bacaan Di hari Valentine Atau bulan Penukasi Sayang ini Jadi itu dia tadi Beberapa Buku-buku Yang aku rekomendasikan Untuk temen-temen baca Di hari Valentine Atau di bulan Februari Coba temen-temen Komen buku Mana nih Yang menarik Minat temen-temen Atau kalau temen-temen Ada rekomendasi Bisa komen Di kolom komen bawah And I think That's all for today's video Makasih buat temen-temen Yang sudah nonton video ini Sampai habis Semoga video ini Membantu Dan menambah referensi Bacaan temen-temen Kalau temen-temen Suka video seperti ini Jangan lupa Untuk klik like-nya Subscribe Buat yang belum subscribe Nyalain lonceng Notifikasinya Supaya gak ketinggalan Video baru dari aku Dan kalau temen-temen Punya request Feel free Untuk komen aja Di kolom komen bawah And I'll see you guys On my next video Annyeong